Mie telah sekian lama akrab dengan lidah warga Aceh. Makanan berbahan dasar tepung ini diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan cita rasa khas. Serambi TV mengajak Anda melihat dapur produksi mie Aceh. Sebelum akhirnya sampai di piring saji. Dikenal sebagai jantung perdagangan, Penayum juga memproduksi bahan baku mie Aceh. Ricky, 33 tahun, seorang pekerja, terlihat cekatan meracik. Mula-mula ia menghubungkan gajuh, garam, air, dan tepung untuk menjadikannya satu. Sebuah mesin sederhana, kemudian memprosesnya mulai dari mengaduk, pres, dan seterusnya memotong-motong. Dari mesin penculinian, mie kemudian dicempurkan ke dalam wajan besar dan direbus beberapa saat. Terakhir yaitu, menciprati dengan minyak goreng sambil dianginkan-anginkan dengan bantuan kipas. Mie Aceh berwarna kuning, dengan ukuran yang terbilang besar dan bertekstur kenyal. Proses tersebut memakan waktu sekitar 15 menit saja. Dalam sehari, penggilingan mie milik seorang toke dari PD ini memproduksi mulai dari 20 kg tepung. Di antaranya, mie Bang Baka, saluk, mie Bangladesh, mie Pak Sales, mie Pak Sales, mie Pak Said yang di Lombatan. yaitu, kami akan makan 50-an, 50-an. 50-an ini. selamat menikmati Salah satu mie Aceh legendaris yaitu mie Razali Berdiri sejak 1967 Warung mie Aceh yang juga berada di kawasan penayung ini Mempunyai menu favorit yaitu mie tumis kepiting Seperti halnya di warung lainnya Mie disantap dengan acar bawang dan kerbuk meliju Rahasia kelezatannya terletak pada racikan bumbu yang digunakan Hasilkan cita rasa pedas nangguri Bagaimana? Sudah siap goyang gudah dengan mie Aceh? Dari Banda Aja, Harimah Hartika, Serandu On TV